Pemainan tak kenal lelah yang ditampilkan Antoni Ginting pada babak final Indonesia Open 2023. Tak berakhir baik ketika ia dipaksa mengakui keunggulan tunggal putra nomor 1 dunia, Victor Axelsen dengan 2 game langsung, Minggu, 18 Juni 2023. Dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Ginting tampil dengan kemampuan maksimal namun harus puas sebagai runner-up setelah memetik skor 14-21-13-21. Secara teknis, Ginting kalah unggul dari aspek serangan dari lawannya. Namun tunggal putra peringkat 2 dunia itu cukup cerdik dengan bermain lebih berani di zona depan dengan permainan netting. Axelsen yang unggul dari pola serangan dan jangkauan luas, menjadi tak berkutik ketika dipaksa wakil tuan rumah untuk beradu permainan netting. Perlawanan Ginting membuat skor pertandingan saling berkejaran secara senit. Ginting sempat menyamakan skor Oktober 10, namun akibat servis yang kacau membuat Axelsen berbalik unggul Oktober 11. Namun usaha Ginting mulai menemukan kendala usai interval. Axelsen semakin alot untuk ditembus dan justru pian agresif melancarkan smash-smash keras. Pada paruh kedua, Ginting hanya bisa menambah 4 poin sebelum akhirnya menyudahi game awal dengan 14-21. Axelsen yang berasal dari Denmark pun semakin sulit dipatahkan oleh Ginting pada game kedua. Ginting masih nyaman dengan polanya berupa serangan-serangan bola bawah, yang memaksa lawannya melakukan jangkauan sulit hingga membungkuk. Berbeda dari game pertama saat strategi tersebut menjadi tekanan balik dari Ginting, pada game kedua justru sulit membuahkan hasil positif bagi Ginting. Ginting sulit keluar dari tekanan dan terus tertinggal hingga Juli 14. Skor sempat berubah November 14 setelah Ginting merebut 3 poin beruntun. Keunggulan terus dipegang Axelsen meski Ginting juga masih berusaha mengejar. Namun akhirnya pertandingan dimenangkan Axelsen dengan skor game kedua 13-21. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia TBK, BNI, memberikan apresiasi kepada atlet bulu tangkis putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting. Apresiasi tersebut diberikan karena Ginting menjadi runner-up Indonesia Open 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BNI Roy Ketumila Arm, setelah menyerahkan hadiah kepada juara dan runner-up Tunggal Putra Indonesia Open 2023. Di Istora Gelora Bung Karno, turut hadir dan menyerahkan medali kepada para pebulu tangkis tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Ario Tejo. Selamat kepada Ginting yang berhasil meraih gelar runner-up Indonesia Open 2023. Bukan perjuangan yang mudah untuk masuk ke final sebagai wakil satu-satunya tuan rumah, kata Roke dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Juni 2023. Menurutnya, perjuangan dan konsistensi Ginting sebagai seorang atlet patut diapresiasi. Ia berharap pencapaian Ginting dalam turnamen kali ini dapat menginspirasi generasi muda, agar selalu memiliki semangat untuk melompat lebih tinggi. BNI juga terus berupaya untuk mendukung perkembangan dunia olahraga, khususnya bulu tangkis, agar semakin berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejalan dengan fokus perseroan yaitu BNI Go Global. BNI terus mendukung atlet bulu tangkis Indonesia melalui pembinaan dan pengembangan agar dapat membanggakan nama Indonesia di turnamen-turnamen selanjutnya, tutupnya. Sebagai informasi tambahan, posisi runner-up diperoleh setelah Ginting dikalahkan oleh atlet bulu tangkis peringkat 1 dunia Victor Axelsen pada final Tunggal Putra Indonesia Open, 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!